Intro Penyidik Direkturat Resesor Kriminal Umum Kepolosian Daerah Sumatera Selatan kembali menyita satu set kursi sofa di ruang laboratorium Universitas Sriwijaya Indralaya Rabu 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.24 waktu Indonesia Barat Diangkutnya satu set sofa ini untuk melengkapi barang bukti terkait kasus oknum dosen FKIP sejarah sekaligus Kepala Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri yaitu Aditya Roasmi yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasisunya berinisial DR Kursi sofa berwarna hijau muda beserta mejanya diangkut oleh empat petugas dan langsung dinaikkan ke dalam bak mobil jenis Hilux dengan nomor polisi BG8289MI Dari pantuan sumselupdate.com tak perlu waktu lama untuk mengangkut barang bukti tersebut hanya dibutuhkan waktu tiga menit Sayangnya empat pria yang merupakan petugas polda Sumatera Selatan berpakaian kemeja putih dan celana hitam tersebut enggan berkomentar terkait hal tersebut Namun kabak TUF KIP, Unsri Marshall membenarkan jika satu set sofa yang dibawa tersebut guna melengkapi barang bukti untuk proses kasus asusila tersebut Sofa itu kan dulu satu set di bawahnya dibawanya kemarin tuh setengah tinggal setengah dikiranya mintanya galun Sofa itu apa yang dibawanya? Kursi itu loh Sofa itu apa yang dibawanya? Sofa itu kan tadi dibawa dua Pak ya Meja sofa sih kok Sebelumnya itu berapa? Dua ikut juga Dua ikut juga Iya pasangan itu lah Oh pasangan sofa itulah Pak itu kenapa Pak kira-kira dibawa? Apakah karena oklom tersangka sama korban duduk disitu atau cek mana? Nah tuh polda tuh lah yang menyedik tuh lah yang tahu kami Alasan polda yang bawa tadi Pak apa Pak? Apa dia? Alasan polda yang bawa tadi Pak? Apa melengkapi bukti mungkin Bebe ya Bukan sebelumnya kapan dibawa tuh? Sebelum ini Yang pertama Hilup-hilup kapan? Dua minggu yang ini? Oh dua minggu Maka mobil hilup hitam ini juga Pak? Iya ya Berapa orang ya Pak ya? Terima kasih